Assalamualaikum, Halo sahabat pecinta budidaya ikan nila hari ini kita berkunjung ke desa sebelah untuk melihat budidaya ikan nila di kolam warga musik 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 lokasi kolam ini ada di tempat kita masih dalam kota serang tidak jauh dari lokasi tempat kita hanya beda RT ini kali yang kedua sebelumnya Alhamdulillah disini sudah berhasil di budidaya ikan nila khususnya ikan nila merah hasil panennya kita yang menampung kalau misalnya mereka belum bisa menjual ke pengupul maksudnya kita masih bisa membantu mereka untuk mengambil hasil panen maksud kita membeli hasil panen mereka kemudian dibawa ke tempat kita kita bantu jual hasil hasil panen mereka ini Alhamdulillah kali yang kedua dengan tebar benih sekitar 3000 awalnya ditebar benih sekitar satu jari sekarang hampir tiga jari pertumbuhannya sangat cepat disini mantap 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 ukuran kolamnya sekitar 5 kali kalau tidak salah 5 kali 10 sangat lebar dengan kepadatan yang seharusnya ini bisa ditebar sekitar 5000 benih karena ini tahap yang kedua percobaan yang kedua nanti kita lihat kalau misalnya berhasil di 3000 nanti kita coba lagi di 4000 ataupun di 5000 yang penting bukan panen jadi siapa yang mau membeli ikan nila kalau misalnya kita mau membuat ataupun punya kolam yang lebar dengan hasil panen sekian ton misal 1 ton dengan harga sekian sekian puluh juta nya siapa yang mau menampuk ini masalah yang terbesar dalam budidaya ikan nila maka kita menyarankan pada petani-petani ikan nila untuk tidak membuat kolam yang besar dahulu karena kenapa karena untuk pemasaran agak sedikit susah kita hanya bisa melakukan pemasaran misalnya sekitar 1 kintal ataupun 2 kintal kemudian bertahap dari itu juga kita akan mencari pembeli-pembeli yang bisa kita ajak kerjasama yang penting selain juga kita sendiri juga bisa membantu tetangga-tetangga di sekitar kita yang mau dalam budidaya ikan nila kemudian kita juga misalnya mereka mau tapi kita juga harus bertanggung jawab bisa menampung hasil panen mereka karena itulah masalahnya kalau misalnya tidak ada yang mau menampung hasil panen nanti ini tidak akan berjalan dan juga seperti yang sudah sudah sebelumnya ikan lele panen mereka tidak ada yang menampung akhirnya terbengkalai kemudian lele juga makin besar dan tidak bisa dijual itu disebut dengan lele BS akhirnya petani-petani rugi bukan hal yang kecil bahkan puluhan juta rugi dari pengalaman-pengalaman itu makanya kita menyarankan kepada petani yang ingin ikut dalam budidaya ikan nila ingin mengembangkan budidaya ikan nila janganlah melakukan skala besar tapi cobalah dengan skala misalnya ya ukuran sekali panen dua kintal nanti insyaallah kita bisa bantu tapi kalau udah panen misalnya sekian ton satu ton dua ton kita tidak bisa angkat tangan tidak sanggup menjualnya ini sedikit masukan kalau kita ingin budidaya ikan nila jangan membuat kolam yang besar dahulu ya usahakan misalnya tiga kali tiga dengan isi sekitar seribu ekor kalau sekali panen mungkin sekitar lebih kurang dua ratus kilo kalau misalnya harga dua lima mungkin di lima jutaan kalau kita membuat kolam yang besar misalnya untuk sekali panen dua ton itu lebih kurang sekitar kalau harga dua lima lebih kurang hasil panen itu sekitar lima puluh juta sangat sulit kita menjual dengan partai yang besar kalau sedangkan kita masih pemula dalam budidaya ikan nila ini hanya sebuah masukan supaya kita jangan sampai rugi ataupun kita sambil mencari pembeli usahakan budidaya ikan nila dengan ukuran misalnya kolam yang kecil dahulu misalnya tiga kali tiga ataupun dua kali dua ini lebih baik daripada kita membuat kolam yang besar misalnya lima puluh kali lima puluh nah ini kalau kita tidak bisa menjual hasil panen kemudian ini akan rugi besar kalau menurut kita sebaiknya seperti itu usahakan yang kecil-kecil aja dahulu kemudian semuanya akan pasti ada proses maksud kita bertahap bertahap misalnya sekarang kita bisa menjualnya kedepannya kita membuat kolam yang lebih besar lagi tapi kita sudah punya konsumen ini sangat mudah dalam maksud kita lebih mudah kita memasarkan yang kecil daripada yang besar kalau misalnya nantinya maka kita tingkatkan sedikit agar panennya lebih banyak misalnya bulan ini kita panen dua kintal insyaallah nanti bulan depan kita panen lagi tiga kintal bulan berikutnya misalnya empat atau lima kintal bulan berikutnya atau tahun depan bahkan tiap bulan bisa kita panen satu ton kalau kita sudah punya pasar tapi kalau belum punya pasar jangankan satu ton satu kilo sepuluh kilo pun satu bulan kita tidak bisa jual ini akan merugikan kita bahkan kita tidak bisa menutupi kerugian misalnya dari pakan ikan yang terus kita kasih setiap harinya sekian dulu video dari kami mudah-mudahan video ini bermanfaat Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih